Intro Terkait wacana pemindahan Ibu Kota Negara, DPR RI mengingatkan pemerintah untuk mendapat persetujuan DPR dalam melakukan tukar guling aset tanah dan bangunan. Usai pedato penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN 2020 oleh Presiden Republik Indonesia, Anggota Komisi 11 DPR RI, Doni Priambodo mengatakan sebelum tukar guling aset untuk pindah Ibu Kota, pemerintah perlu mendapatkan persetujuan dari DPR. Doni menjelaskan aturan teknis pelaksanaan tukar guling aset terdapat dalam peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan. Jika tidak ada persetujuan dari DPR, aset tersebut tidak boleh dilepas karena melanggar aturan perundang-undangan dan terindikasi korupsi. Tentunya investor kalau ingin berkontribusi istilahnya tukar guling dengan aset yang sudah ada di sini, tentunya juga akan mempunyai nilai yang hampir sama. Tentunya juga akan merubah bentuk daripada aset tersebut. Anggota Komisi 2 DPR RI Firman Subagio mengatakan, anggaran pemindahan Ibu Kota perlu direncanakan dengan matang. Karena pemindahan kantor-kantor pemerintahan beserta aparaturnya membutuhkan dana yang tidak sedikit, yakni diperkirakan hingga mencapai Rp323 sampai Rp466 triliun. Satu gagasan yang positif bagi Pak Jokowi selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Karena memang Jakarta ini kan sudah boleh dibilang sudah kurang representatif lagi untuk menjadi Ibu Kota Metropitan, Ibu Kota Pemerintahan. Dan pemindahan Ibu Kota, Pemerintahan itu sebuah kenisayaan. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan.